Intro Wahai para pejabat dinas perkebunan, kalian jangan diam saja. Sejumlah kementerian yang terkait dengan industri perkebunan kelapa sawit dikabarkan telah menggelar rapat maraton untuk mencari solusi terhadap anjloknya harga tandan buah segar TBS dalam dua hari terakhir. Banyak PKS dilaporkan menurunkan harga pembelian TBS hingga lebih Rp 1.500 per kilogram secara sepihak. Aksi itu diduga sebagai reaksi atas rencana larangan produk turunan sawit yang bakal diterapkan Kamis, 28 April 2022 depan. Sejumlah petani meminta pemerintah daerah lewat dinas perkebunan, Disbun, ikut membantu pemerintah pusat mengendalikan harga TBS. Disbun atau dinas yang membawahi bidang perkebunan harus memantau perkembangan harga TBS di lapangan. Jangan diam saja, jangan menunggu surat ini itu dari pemerintah pusat. Disbun harus proaktif? Tolong pikirkan nasib kami petani sawit swadaya ini, kata Hanasai, kepada LAIS.co, Senin, tanggal 25 April 2022. Apapun dari Disbun di berbagai daerah. Disbun jangan diam saja, ulangnya lagi. Kondisi ini menurut Pander, sangat merugikan petani kelapa sawit se-Indonesia. Di mana hal ini justru terjadi menjelang petani akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1443H yang seharusnya disambut dengan riang gembira. Ya ini jadi berita buruk bagi kita para petani, katanya. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Riau. Malah penurunan sudah lebih dari 1.500 rupiah per kilogram. Meski bisa dikatakan sudah terbiasa terjadi menjelang lebaran tiap tahunnya, namun tahun ini dirasakan petani penurunan harga sudah sangat keterlaluan. Ini dampak dari buah kelapa sawit yang sudah mulai banyak walau belum signifikan. Nah kesempatan inilah dipakai oleh PKS untuk meraup keuntungan. Dengan menurunkan harga TBS tadi, ujar Pander salah satu petani di wilayah tersebut. Dari harga Rp3.600 per kilogram kini jadi Rp2.100 per kilogram. Padahal buah juga belum banyak antri. Hanya baru mulai, paparnya. Kalau petani pasrah saja, tidak bisa berbuat banyak. Ya tetap kita minta pemerintah hadirlah di kondisi seperti ini. Setidaknya melihat ada indikasi perusahaan nakal. Ini kan kembali petani lagi yang menjadi korban, tandasnya. Dapatkan update berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit serta seputar koin setiap hari dari Tiang Awan Channel. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Tonton semua videonya. Thank you. Terima kasih. selamat menikmati